Hai hai besti syarita syarung malu filafalik tambah uang kue syarat tepede hawa tuba sarah halap rajin tasawang bahwa observasi di dunia haun asyarakat selamat menikmati selamat pagi selamat pagi hari ini dimulai dengan presentasi dulu dari 6 kelompok yang pertama adalah dari kelompoknya mengawancara mendalam mengawancara mendalam terus baik kelompok 1,2, nanti dilanjutkan kelompok 3,4 dan 5,6 kelompok 1 diwakili oleh siapa? Pak Teji kelompok 1 atau siapa dulu yang siap? yang siap kelompok mana dulu? Bu Bella Bu Cita 6 saya kelompok 6 sama Bu Cicin sama Bu Umi kelompok 5 dulu kelompok 5 selamat menikmati 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 muncul Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mohon izin dokter kita teman-teman semua mau akhiri kelompok 5 kami tampil duluan kami melakukan observasi di lantai 2 bentuk A seperti kiri dari 4 orang saya sendiri Bu Novi, Pak Ulu, dan Pak Ari di lantai 2 program suji MMS terletak di gedung A A besar terbuat dari besi dan beberapa bagian terlihat sudah besar untuk menuju lantai 2 kita harus menaiki anak tangga yang berjumlah 40 buah dengan pegangan yang terbuat dari stainless steel terdapat dua lift tertutup dengan pelakat berwarna abu untuk menuliskan MMS berikut gambarnya di depan lift yang berjumlah dua itu terdapat sebuah pot yang berukuran besar berbentuk bulat terbuat dari semen di dalam pot tersebut terdapat batu kerikil berukuran kecil berwarna putih letak pot tersebut persis di tengah-tengah ruangan ruangan ini dilengkapi dengan hidren serta petunjuk penggunaannya terdapat bula satu kotak B3K yang dilengkapi obat darurat denah lantai 2 dan beberapa hiasan dinding dengan isinya tentang edukasi COVID-19 terdapat kunci di atas hidren ruangan ini menggunakan atas berwarna putih dengan desain bersegi panjang di sini hidrennya yang seperti yang dibacakan tadi serta kotak B3K-nya berisi beda datelin solution selamat apanya terus saja mendapatkan fasilitas untuk mahasiswa di lantai 2 antara lain papan pengumuman dan sukan minuman papan pengumuman berjumlah 2 papan pengumuman yang pertama terletak di depan luar biasa dan papan pengumuman yang kedua berada di pojok dekat meja yang bundar saat ini terlihat berita pengumuman di papan lantai 2 dilengkapi dengan sarana setan minuman yang berisi teh dan kopi serta dispenser yang diperuntukkan untuk mahasiswa dan dosen selain itu di lantai 2 juga dilengkapi dengan sensor fire detector berikut gambarnya ini kopi dan tehnya ruang berikutnya yang kami observasi adalah ruang atlin berbelok ke kanan menuju tulisan proti MMRN gila masuk dalam ruangan yang tersebut ruang atlin ruangan ini berukuran 12 kalen meter berkurangan 1 orang dan cedinding beruang ibu muda dan atap lapon berat ruang laputi ruangan ini memiliki inventaris kantor seperti 2 AC setiap petugas administrasi memiliki satu set media kerja lengkap dengan kursi untuk duduk kursi ada yang bervariasi kursi yang beroda tetap juga yang tidak beroda peralatan kantornya ada seperti lemari buku, box, file laptop, printer scanner dan peralatan tulis lainnya pendapat tekat pemisih pemisah diantara di sebut sketsul terbuat dari kaca di sisi bagian atas berukuran 50 cm dilengkapi dengan speaker kaca yang ditempel dengan tema garis sebagai pemandisnya kemudian di bagian bawah yang berukuran tingginya 1 meter x 20 cm terhubung dari refleks yang dicat warna coklat diperli sedikit menghilang sketsul ini memisahkan ruangan ini dilengkapi dengan penerangan alami yang berasal dari jendela besar terbuat dari kaca yang dilengkapi dengan corden service offline jendela berkurang kecil dengan bentuk segi 4 sama kisi di kiri kisi kiri yang berjumlah 6 dan terdapat laku panjang yang menyala sejumlah 5 buah terdapat 2 buah kartus berukuran sedang yang berisi gulungan lepas dalam gedung ini terdapat sebuah spring call dan detektor asap dilengkapi pula dengan air purifier di dalam ruang adli tadi ini dalam ruangan ini juga terdapat musola untuk melaksanakan ibadah berikut gambarnya ruang berikutnya yang kami observasi adalah ruang dosen ruang dosen berukuran 5 x 10 meter dengan pencahayaan cukup dan tidak lembar set dinding masih sama dengan ruang administrasi yaitu biru muda dengan plakonnya yang berwarna putih terdapat 8 meja dosen dengan variasi warna hijau dan putih ditata berselang-seling jadi ruangan ini seakan lebih berwarna dalam ruangan terdapat bentarisk kantor merupakan satu buah AC yang terletak di sisi depan menulis dekat jendela dan di atas dekat atas selain itu terdapat 8 buah meja 3 meja di sisi kiri penulis dan 5 meja di sisi kanan letak meja tersebut berada di tengah-tengah ruangan 8 meja diatur berselang-seling dengan warna putih dan hijau di sisi kiri terdapat 3 buah kursi dan 2 jenis yang berbeda 2 kursi jenis gecer berwarna hitam dengan yang satu menghadap meja yang satu menghadap gendela dan satu sisanya kursi besi yang diuntukkan dan sandarannya berwarna biru kursi yang ini menghadap meja dalam gedung ini terdapat ruangan ini dilengkapi dengan 4 buah lampu panjang yang menyalah lampu ini menyatu dengan atap dan berada di setiap sisi ruangan atap ruangan itu berwarna putih terdapat 2 kardus yang berukuran 1 blok keramik berisi kumpulan pertansi berikut gambarnya ruang berikutnya yang kami observasi adalah ruang kuliah ruang kuliah dilengkapi dengan locker untuk menaruh barang mahasiswa locker tersebut berada di sisi kiri dan berwarna biru cerah selain itu di ruangan ini terdapat meja panjang sejumlah 10 meja tersebut berjajar menjadi 3 bagian yaitu sisi kiri penulis sisi tengah dan sisi kanan seluruh meja tersebut menghadap di sisi kanan penulis terdapat LCD di tengah ruangan yang menghadap ke arah penulis LCD tersebut menempel dengan besi sebagai penopangnya dan besi tersebut menempel pada atap dalam ruangan ini terdapat 2 buah AC yang menempel di dinding sebelah kanan letaknya tepat di atas dekat atap AC ini ditempatkan sejajar menghadap ke atap kiri penulis di tengah-tengah kedua AC tersebut terdapat sebuah sound system yang menempel di dinding berwarna hitam beserta kabelnya terdapat jam dinding di bagian belakang ruangan berikut gambarnya dan bisa sedang menempel di saat ini dalam ruangan ini terdapat meja yang ujung kacanya sejaj dengan celotik pelindungnya yang sobek di dalam ruangan ini terdapat 2 buah jendela yang terbuka dengan gorden yang tertutup seperempat bagian atas saat kami selamatkan ya di depan jendela terdapat 1 orang laki-laki berbaju batik bercorak merah dan di depan mejanya terdapat sebuah laptop dan HP itu fotonya ya tertutup siapa ini ruang berikutnya yaitu ruang ketua program studi atau HP ruang HP berada di sisi kanan tangga manual atau di sebelah kiri berada di belakang partisi kayu yang berlogo organograf MMRS terdapat bersebelahan dengan ruang dosen pintunya paling dekat dengan ruang pembuka sisi depan ruang KPS yang menghadap ruang pembuka dilapisi dengan bahan kayu berwarna biru yang dijadikan sebagai bahan pemuman dan selebaran ruang KPS memiliki 2 pintu 1 menghadap ruang pembuka lantai 2 1 lagi menghadap ruang admin pintu yang menghadap ruang utama terbuat dari bahan kaca sedangkan pintu yang menghadap ruang admin terbuat dari bahan kayu solid berwarna hitam kedua-duanya pintu ini menggunakan anak kunci masih manual di depan pintu sisi ruang pembuka terdapat 2 kunci yang terbuat dari bahan stainless ukuran ruang KPS adalah 3 x 2 meter tinggi ruang ini sama dengan ruang lainnya di lantai 2 yakni tinggi 3 meter lantai terbuat dari ubin putih polos dengan ukuran ubin 40 x 40 cm dengan pola penataan kubikal langit-langit terbuat dari bahan asbestos tidak berkontur dengan warna set putih polos dengan ukuran peta 1 x 1 meter sisi dinding yang bersisian dengan pintu berbahan kaca bening yang dilapisi stiker pemburam tidak ada dirai apapun di dinding kaca sudut lantai dengan dinding maupun sudut langit-langit dengan dindingnya tidak dibevel dinding tidak dilapisi wallpaper set dinding berwarna berkulang robot yang ada di ruangan ini antara lain satu meja satu kursi kerja dua kursi tamu satu lemari dan satu bufet terdapat satu buah AC dan pada saat ini berkuatan satu PK yang diletakkan di dinding sisi utara gagang remote AC diletakkan di dinding sisi barat dengan pakung meja setengah biru terbuat dari bahan kaca bening di sisi atas dan kerangkanya terbuat dari tenisil tiga kursi ruang cafe terbuat dari bahan tenisil dengan dudukan dan tandaran dari bahan semi kulit berwarna hitam tidak ada kejakan kaki pada meja maupun kursi lemari terbuat dari bahan kaki di sisi 2 meter sisi dinding lemari 2 per 3 bagian atas terbuat dari kaca bening sistem mengunci lemari menggunakan anak kunci manual rakyat kaca transparan itu terdiri dari 6 peta yang berukuran sama besar dapat satu buah lampu penerangan berbahan buah lampu yang bentuk langsung pendron ruang berikutnya yaitu ruang rapat di ruangan rapat terdapat satu buah meja panjang dengan lubang panjang di tengahnya berukuran hampir sama panjangnya dengan mejanya posisinya di tengah-tengah ruangan dan di atas meja terdapat satu bungkus sisi dengan perpaduan warna kuning merah dan bening warna meja bagian atasnya adalah kuning kecepatan dan bagian bawahnya coklat di sisi kanan meja terdapat 4 buah kursi yang terbuat dari stainless steel dengan sandaran dan dudukannya berwarna hitam kursi ini tersusun tapi menghadap meja dan menempel dengan meja tersebut di sisi kiri meja terdapat 4 buah kursi yang terbuat dari stainless berbahan stainless dengan warna hitam di sisi depan meja dari penulis terdapat 1 buah kursi yang terbuat dari stainless steel dan sandaran serta dudukannya berwarna hitam kursi ini tertusun rapi menghadap meja dan menempel pada meja tersebut di sisi belakang meja terdapat 1 buah kursi yang terbuat dari stainless steel sandaran serta dudukannya berwarna hitam juga kursi ini terdapat meja dan menempel pada dinding tersebut berikut gambarnya ruangan ruangan ini beratap yang berwarna putih dengan panjang 4 blok keramik dan lebar 8 blok keramik serta terdapat 4 buah lampu yang sedang menyala dan menyatu dengan atapnya letak lampunya sejajar dan berada di masing-masing sudut ruangan di tengah lampu tersebut terdapat sebuah proyektor yang menghadap langsung ke layar putih yang sedang terbuka dan terurai yang berada di sisi ujung meja di belakang layar tersebut terdapat sebuah papan tunis berwarna putih dan ditindih dengan layar di bawah papan tunis tersebut ruang laboratorium terima kasih Terima kasih. 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 presentasinya. Terima kasih. 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 Buku KPS, teman-teman semuanya izin menyampaikan wawancara mendalam dengan tema wawancara kepada Direktur Rumah Sakit yang menangani pandemi COVID-19 kelopok ini terdiri dari saya sendiri, kemudian Pak Catur, kemudian Pak Frid kemudian Bu Ami sebagai yang diwawancarai kami mengambil Pak Catur karena kebetulan Rumah Sakit Pak Catur juga menangani COVID-19 yang mengambil posisi penanya adalah saya settingnya adalah kami melakukan wawancara di ruang kelas, di ruang kelas di sudut belakang pojok tapi kemudian terputus saya ditambahkan update ya ya, dokumentasinya kita tawarkan update, saya tolong ya ya, jadi situasinya adalah di sudut kelas belakang sempat hanya satu perkenalan kemudian terputus dan dilanjutkan di luar ruang kelas setelah selesai kuliah jam 16 disini kami disini kami awal dengan salam saya ucapkan Assalamualaikum selamat siang Pak Catur saya izin memanggilnya Pak Catur supaya lebih enak saya bertanya saat ini di rumah sakit Efram ya disini Pak Catur menjawab dengan dengan tampak bersenyum menatap mata saya sedikit membenarkan ya jadi rumah sakit Efram asana paketan melengkapi kemudian saya menanyakan Pak Catur apakah bisa diceritakan bagaimana rumah sakit mengelola pasien COVID-19 disini Pak Catur pertama tampak melirik ke atas dengan menjawab kemudian saya tidak tahu awal mulanya ketika saya masuk disana itu sudah melayani COVID-19 dan saat masuk sudah ada SR Gubernur yang menanyakan COVID-19 dan kami melanjutkan pertanyaannya bagaimana perasaan Bapak ketika masuk di rumah sakit tapi sudah ada pelayanan COVID-19 disini Pak Catur tampak mengambil nafas dalam kemudian menjawab seperti apa kira-kira ya tetapi kalau perasaan saya ya saat itu seperti sebuah tantangan bagaimana melalui COVID-19 dengan sebuah daya yang ada itu bisa sesuai apa yang diterapkan padahal waktu itu aturan regulasinya berganti-ganti pengetahuan kita tentang COVID-19 belum lengkap kemudian saran perasaan kami juga belum mendukung tetapi namanya kami tentara ya siap gak siap semuanya harus siap sehingga kita laksanakan untuk bagaimana saya mencoba mencari tambahan pengetahuan tentang COVID-19 dari mana berbagai kesumber itu kita sosialisikan kepada anggota kita sampaikan bahwa mau gak mau harus melaksanakan ini ini tugas negara untuk ikut menangani COVID-19 sehingga sumber daya manusia juga harus siap tentang COVID-19 setelah itu sarana perasaan juga kita siapkan sesuai dengan standar yang ditutup oleh pemerintah tetapi ada apa ilmu baru dari TV termasuk dari pedosis termasuk dari TNI IAU kami melanjutkan pertanyaannya kami rangkum dari sekian banyak yang disebutkan Pak Catur hal apa yang paling dirasakan sebagai tantangan disini Pak Catur tampak mengerutkan dahi kemudian menjawab tantangan pertama adalah tentang sarana-perasarana yang jadi waktu itu saat persatannya sehingga saya harus menyulap ruangan yang awalnya ruangan biasa menjadi ruangan isolasi batanan negatif yang awalnya tidak ada sehingga kita mencoba ruangan tujuh kamar saat itu begitu jadi tujuh kamar tiba-tiba sudah terisi tiga saya berpikir masih awal-awal tiba-tiba sudah terisi sudah tujuh sudah terisi tiga padahal saya punya petara dan keluarganya yang mungkin juga akan terpapar COVID-19 tujuh orang itu dari luar semuanya kemudian saya berpikir bagaimana nanti keluarga TNAU yang terpapar COVID-19 akhir sudah hilang ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke tadi tantangan yang pertama itu adalah tentang mengkondisikan ruang perawatan Pak sulitnya itu kalau boleh tahu sulitnya itu sampai bagaimana ya Pak sehingga jeneng-jeneng harus seperti itu disini Pak Datur tampak melirik ke atas kemudian menjawab pertama saya masuk di kondisi keuangan itu pas jatuh-jatuhnya sehingga borbita itu turun sampai 40% lebih dari 60% borbita itu turun sehingga kapasitas ruangan kami masih sedikit sementara untuk membeli alat-alat itu kan butuh tidak sedikit waktu dan mungkin seperti Pak Vita dalam keadaan normal harganya sekitar 20 juta sudah dapat begitu sekarang COVID-80 juta satu ruangan sesuatu yang besar jadi mau gak mau ditempuh untuk ruang isolasinya dan kami melanjutkan pertanyaan yang ditempuh bagaimana yang ditempuh dengan cara bagaimana ya Pak sehingga dengan dana yang tidak sedikit bisa menjadikan ruang isolasi dengan menempuh cara yang seperti apa Pak kemudian disini Pak Datur spontan menjawab dengan cara jualan jenji Pak ya dia sambil tersenyum dan tertawa lepas jenjinya seperti apa Pak disini Pak Datur tampak melepas kacamata mengusap dan memakainya lagi janji nanti saya bayar terlebih kepada mereka yang menawarkan kepada saya nanti saya akan bayar semuanya setelah klaim COVID turun Alhamdulillah mereka mau saya hitangi ya nanti bawa Pak terus ini kayaknya informannya kayak jatuh cinta gitu sama yang nanya ya tampak tampak menatap gitu iya kan tampak menatap kemudian memakai kacamata yang usap kayak kayak gelisah gitu dalam bayangan saya itu seperti itu kenapa kok sampai tampak menatap penanya kenapa gitu maksud saya ya kalau ditanya ya mesti melihat gitu buat apa itu sampai ditulis tampak menatap kan bukan tampak menatap kan memang benar-benar menatap gitu kalau sampai dituliskan secara spesifik tampak menatap terus habis itu mengembuskan nafas segala kan kok jatuh cinta kan lupa masuk ini siapa yang mewawancara siapa yang mau jatuh ya ya oke 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 ya baik 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 kayak habis melepas gitu ya habis melepas kacamata itu mengusap apa mengusap kacamata mengusap kacamata oh tapi kan mengusap jahinya terus terus makin kembali kayak gelisah kemudian kenapa itu sangat ditulis gitu kenapa kenapa baik banget ditulis itu pasti ada maksudnya ya saya melihat respon itu respon yang berusaha ditampilkan oleh oleh beliau karena dia akan mengungkapkan sesuatu yang berat bahwa ternyata dia melakukan sesuatu dengan cara tersendiri itu menjanjikan sesuatu yang yang dibayar dengan dihutangi itu kan sesuatu yang disembuhitikan jadi dia berat makanya ada respon-respon sesuatu yang saya tampilkan oke oke terus terus pak ini kayaknya yang terakhir-terakhir agak bagus nih yang awal-awak yuk terus pak ini mulai ada mulai ada fenomena kayak ya pujang-pujang diroling kayak itu fenomena-fenomena terus ada reward diajak rekreasi cepat cepat-cepat turun mari aku ke atas ke atas lagi dikit toko potpun healing oke terima kasih kelompok terima kasih selamat menikmati selamat menikmati iya iya terima kasih kelompok satu selamat menikmati bismillahirrahmanirrahim mahasiswanya bisa tolong diperbesar lagi pak diperbesar ya dari pelaksanaan wawancara dari tim peneliti sejumlah 4 orang melakukan wawancara pada hari 1 20 Agustus 2022 sore hari sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Barat di lantai 2 gedung A Universitas Brawijaya di ruang tunggu MMRS awalnya 3 orang tim peneliti duduk melingkar di meja bundar saling berhadapan dengan informan kemudian setelah 5 menit wawancara berlangsung peneliti keempat bergabung untuk melakukan wawancara yang pertama peneliti satu selamat siang pak frid siang bu informan pertama adalah bu jihad perkenalkan saya Jihan Arabikum ya bu saya itu mahasiswa MMRS 2021 saat ini kami ditugaskan untuk menggali informasi dari pak pengalaman pak frid selama terkena covid-19 jadi saya terkonfirmasi itu di tahun 2020 Desember tanggal 22 27 Desember terkonfirmasi yang awalnya itu saya memang saya baru tiba dari Morowali tanggal 24 eh maaf tanggal 26 tanggal 26 kemudian setelah itu tanggal 27 eh maaf tanggal 28 saya terkonfirmasi tanggal 26 saya tiba-tiba kemudian tidak ada gejala apapun 27 tidak ada gejala di tanggal 28 itu saya ada sempat jalan-jalan ke mal kemudian pulang waktu itu pulang kena hujan jadi sampai itu saya rasa demam jadi pikir saya mungkin karena terkena hujan karena kebiasaan saya kalau habis kena hujan harus cuci kepala tapi waktu itu nggak sampai mati hanya cuci jadi pikir saya itu penyebabnya itu penyebabnya kemudian minta diberikan obat paristamol tapi ini kok panasnya setelah minum obat turun kemudian malamnya naik lagi jadi dalam waktu dua hari itu panasnya naik turun naik turun jadi karena melihat hal tersebut jadi istri saya sarankan untuk antigen kemudian saya antigen di BMI dan ternyata hasilnya positif saat menerima hasil positif saat menerima hasil antigen positif itu perasaan langsung istilahnya langsung bingung nggak tahu harus bagaimana karena dalam pemikiran ini penyakit COVID ini penyakit yang dijauhi dijauhi oleh masyarakat masyarakat merasa kita merasa tersaingi karena penyakit ini jadi bingung apalagi kita mendengar saat ini berita-berita tentang penerita COVID ini banyak yang meninggal harus dirawat di rumah sakit menggunakan ventilator dan lain sebagainya itu yang menjadi ketakutan itu terjadi ketakutan tersendiri sampai saya harus setelah saya hasil itu hasil antigen saya dapat saya tidak langsung pulang saya keliling-keliling keliling-keliling kota malang naik motor sambil bingung ini harus bagaimana caranya harus mau sampaikan gimana caranya mau isolasi ini kasian istri saya di rumah juga ada teman bingung pokoknya secerba bingung takutnya menularkan jadi kemudian istri saya telpon jadi hasilnya disampaikan saya tersampaikan bahwa saya positif setelah positif istri saya bilang oh iya kita periksa PCR setelah PCR ternyata itu saya mencoba untuk mencari tempat isolasi karena takut takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan jadi pertama saya ingin mencoba ke rumah sakit izin lapangan yang katanya tapi disitu istri saya sampaikan bahwa jika kita positif sama-sama dibisahkan antara laki-laki dan perempuan jadi istri saya enggak setuju enggak mau istri saya enggak tahu jadi cari tempat isolasi jadi istri saya bilang oh kita coba cari rumah sakit yang bisa fasilitas untuk isolasi jadi kami saya coba cari search di internet ternyata dapatnya di RKZ nah saya coba hubungi RKZ saya coba bugging untuk satu perode 14 hari jadi pada waktu itu sudah saya kami berdua menyatakan positif misi kami di isolasi kurang lebih 14 hari saat isolasi itu rasanya tetap rasa ketakutan itu tetap walaupun memang berjalannya tidak seperti yang informasi berdehem kita ketahui gejala berat kami hanya mengalami gejala ringan hanya saja waktu masuk RKZ itu tidak ada gejala gemar istri saya hanya batuk tapi batuk itu yang ringan tidak berat saya sudah gemar selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih selamat menikmati terima kasih 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 dan terima kasih 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 di terima kasih 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 terima kasih